kita lanjut ke makeup, nah sebelum pake makeup, kalian harus pastiin pake pelembab, pake sunscreen, karena itu penting banget, jadi itu masuknya skincare kalian, aku gak akan membicarakan nah kalau untuk makeupnya yang terutama itu adalah terpenting banget menurut aku base makeup satu, aku merekomendasikan dari studio tropic, yang spray itu, dia oke, lebih yang kelihatan kulit gitu, jadi dia akan meredam efek-efek powdery di wajah kita terus lebih melembabkan, terus disini aku juga ada rekomendasi dari Makeover dia yang hydrating serum ini bener-bener bikin makeup tuh nempel banget, dan juga melembabkan kulit lalu yang kedua, aku tuh ada rekomendasi Makeup Forever HD ini dia juga menutrisi tapi dia tuh bikin makeup tuh lebih awet dan tak lama, kalau kalian pengen fokus lebih yang bikin matte terus ngeblurin pori-pori, disini ada dari Makeover yang Velvet Mattifying Primer ini oke menurut aku, terus ada satu lagi rekomendasi aku dari Bioderma, itu yang Sebium something, itu bener-bener bikin matte all day long without using any powder di kulit aku lanjut ke foundation, karena kulit aku itu kombinasi dan cenderung berminyak, disini aku akan merekomendasikan produk-produk yang memang sekiranya, aku akan jujur disitu, dia matte banget atau dia masih semi-matte dan my all time favorite itu adalah tiga ini yang pertama itu adalah dari L'Oreal Invalor Pro Matte, kalian tau ini dia itu meskipun pro matte tapi dia gak bikin yang kering dead matte gitu, jadi ini masih nyaman banget, tapi coverage-nya oke, lalu yang kedua ini ada dari Milani, Conceal and Perfect ini juga bagus banget cuman dia oxidize lumayan dan dia hasilnya jauh dari matte menurut aku, dia lebih ke satin finish lalu yang ketiga ini sebenernya favorit banyak orang juga ya ini adalah dari Maybelline Matte and Poreless, ini juga kalau kulit kalian kering pakai ini juga gak masalah karena dia hasilnya masih tetap kulit dan satin gitu jadi aku menyimpulkan disini buat kalian, kalau misalnya memang foundation yang sering aku pakai meskipun aku kulitnya cenderung berminyak aku sering pakainya yang lebih nyaman untuk kulit, jadi gak yang dead matte sebenernya aku ada satu foundation yang dia bener-bener dead matte kalau misalnya kalian suka yang bener-bener matte, totally matte itu adalah dari Catrice ini HD Liquid Coverage dia coveragenya tinggi tapi ini aku warnanya salah keterangan cuman dia bener-bener matte total jadi kadang kalau misalnya ada daerah-daerah yang kering di muka kalian dia akan nempel disitu sekarang kita pindah ke eyeliner dulu jadi disini aku ada rekomendasi beberapa ini tuh adalah dari Nisha dia Liquid Sharp Eyeliner sebenernya untuk yang bentuk seperti ini aku ada tiga rekomendasi satu ini kedua punyanya Etude House yang bentuknya juga seperti ini itu juga super awet banget sama punyanya LT Pro untuk bentuk yang pensil aku rekomendasiin dari Maybelline Hyper Sharp tapi kayaknya makeover ngeluarin yang baru dan katanya bagus cuman aku belum coba karena kayak sold out dimana-mana jadi salah satu yang aku saranin ini cuman mungkin untuk kalian yang bener-bener pengen super waterproof ini gak begitu untuk pensil sih aku menyarankan dari Pixi itu bagus banget sama ini dari Mizu juga kalau misalnya kalian cari pensil yang warnanya hitam warna nude gitu mereka ada dari makeover kalian pilihnya yang warna nude aja karena yang warna blackjack itu dia masih luntur ke bawah mata nah untuk gel aku sebenernya ada silky girl itu bagus punya wardah juga bagus Maybelline juga bagus tapi disini aku punyanya dari Bobbi Brown jadi kalau misalnya kalian mau yang versi affordable aku udah sebutin tadi di sebelumnya lanjut kita ke maskara aku sangat-sangat-sangat-sangat-sangat merekomendasikan maskara Heroine make me ini volume and curl ini yang long and curl ini waterproofnya guys this is crazy kayak bener-bener dia nge-hold my curl even aku setelah hapus maskara aku ya kayak bulu mata aku tuh masih ke atas gitu loh kayak keren banget kalau misalnya yang versi mudah dicari dan lebih murah mungkin Maybelline yang tutupnya merah itu kalau untuk bulu mata bawah aku sangat-sangat merekomendasikan hyper curl volume express this one is really really good move on ke alis yang pertama itu dari X alias NYX eyebrow cake powder karena disini udah ada brushnya jadi dia udah ada dua brush satu untuk mengaplikasikan satu untuk spoolie yang kecil jadi disini ada waxnya gitu dan yang ini warna yang gelap ini warna yang terang dan aku ini ambilnya warnanya yang brunette jadi dia ada banyak macam shadesnya gitu lalu yang kedua untuk pensil satu aku merekomendasikan dari Etude ini tapi kemarin sempet kena kayak masuk artikel kalau bisa bikin kanker kulit atau something gitu ya tapi itu kayaknya ada warna khususnya dan disini aku warnanya yang dark brown kalau nggak salah jadi masih aman dan menurut aku ini tuh bener-bener bagus banget karena aplikasinya gampang dan dia juga ada spoolie-nya di bawah sini jadi super simple kan bawah ini aja bikin alis tuh udah ready to go gitu dan yang aku pakai sekarang ini adalah cuma si dia doang nah untuk pensil alis juga dari Mizu ini aku juga sangat merekomendasikan ini ash brown dia konsistensinya lebih keras di depan dengan Etude cuman dia sama-sama bukan keras yang menyakitkan gitu tapi dia bisa di-build jadi buat kalian yang takut terlalu pigmented ini recommended banget kalau kalian pengen pomade ya kan kadang ada yang pemula udah langsung berani pakai pomade aku rekomendasi install satunya dari LT Pro atau Anastasia Beverly Hills di brow pomade aku juga ada tapi ini aku warnanya auburn dia terlalu merah buat aku kalau yang si LT Pro ini dark brown tapi kenapa ya menurut aku tetap dia masih ada hint of rednya sedangkan satu warnanya lagi itu black kalau gak salah tapi aku suka formulanya dan dia pigmented banget produk alis yang menurut aku kalian juga harus punya itu adalah mascara alis karena kalau misalnya kalian lebih pengen ekstra dan bikin alisnya gak flat dan mungkin ada alis-alis yang susah diatur itu adalah dari Maybelline brow precise fiber volumizer ini dia ada fibernya juga dan ngapusnya lumayan susah karena ini awet banget sekarang kita move on ke lipstick or lip tint aku disini merekomendasikan beberapa yang aku suka formulanya yang pertama itu dari Elsa Skin ini yang fitter Tasha Farasha sebenernya yang gak Tasha Farasha pun dia udah oke udah bagus cuman yang Tasha Farasha dia lebih bagus lagi lalu yang kedua aku rekomendasikan dari Dear Me Beauty this is my all time favorite kayak akhirnya aku selalu pakai produk dari Dear Me Beauty karena ini bener-bener bagus banget buat bibir aku lembab pigmented tahan lama nyaman dan warnanya cantik lalu aku juga sangat merekomendasikan itu dari Day Talk About karena dia juga formulanya enak banget dan warnanya juga cantik-cantik untuk lip tint mungkin beberapa dari kalian menanyakan yang recommended apa aku rekomendasiin dari APU RD03 Pearl itu aku dikasih sama online shop tapi aku pakai terus aku selalu taruh itu di pouch makeup di tas aku karena itu formulanya bener-bener enak dan warnanya bener-bener cantik banget sekarang kita pindah ke concealer concealer sebenernya ada satu lagi dari Maybelline yang Instant Age Rewind itu super bagus banget untuk bawah mata aku pakainya warnanya yang honey itu kalau aku lagi gak pakai makeup karena bener-bener sesuai sama warna kulit aku jadi buat kalian yang selalu bilang aku putih salah besar aku tuh gak putih kulitnya oke terus yang kedua juga dari Maybelline ini yang Fit Me aku suka banget sama satu lagi adalah Wet and Wild Photo Focus itu juga bagus banget mau buat under eye mau buat spot treatment itu bagus dan menurut aku concealer itu penting sih untuk makeup pemula karena kadang kalian yang males pakai foundation terus pakai concealer aja itu juga masalah sekarang kita pindah ke eyeshadow aku minta maaf kalau misalnya urutannya kayak berantakan gitu dari mana kemana karena aku sesuai laci aku aku sangat merekomendasikan kalian untuk pemula itu pakai Smashbox Full Exposure karena ini kecil dan warna semua warna tuh ada di sini ada warna coklat ada warna nude ada yang sparkle juga jadi kalian bisa pakai ini dan bawa ini kemana-mana kalau yang kedua itu dari Mizu ini juga pigmented banget dan super bagus banget ini warnanya yang namanya mocha karena kalau misalnya pemula pasti pakainya yang coklat-coklat karena pengennya natural-natural lalu kalau misalnya kalian tipe pengen yang coba langsung beli palet gitu aku ada rekomendasi dua ini yang satu dari Colourpop ini cute AF yang yes please yang kedua dari Focalure ini yang natural untuk blush on aku merekomendasikan tiga produk ini yang pertama dari Mizu dan hati-hati ini super pigmented lalu yang kedua aku rekomendasiin dari Emina Ciklit ini aku warnanya marshmallow lady this is my favorite lalu yang ketiga The Hairy The Balm Instain ini aku yang fall namanya tuh lihat ya udah kayak jelek dan busuk banget gitu dan ini ada kacanya which is kayak aku suka banget sih sama blush on ini untuk powder kalau misalnya kalian mau yang translucent atau yang nose ebum dan lain sebagainya seperti itu aku sangat-sangat-sangat merekomendasikan itu dari Wardah ini everyday shine free ini bagusnya bukan main bener-bener bikin makeup jadi flawless banget dan harganya juga murah lalu kalau misalnya kalian jerawatan aku sangat rekomendasiin pakai mineral botanica ini yang warnanya pink karena dia tuh ada salicylic acidnya which is dia juga akan menyembuhkan jerawat kita nah kalau bedak padatnya yang pertama aku merekomendasikan dari makeover karena dia pigmentasinya wow dan dia nge-fur tapi nyaman di kulit yang kedua itu adalah dari Emina ini yang city cc cake kalau yang ketiga this is my favorite jadi dia ini translucent kalian bisa lihat wow segitu cintanya aku sama dia nah kalau bedak taburnya aku merekomendasikan dari makeover juga ini super bagus banget terus pons BB powder juga itu juga bagus banget kalau misalnya kalian iseng-iseng pengen belajar pakai bulu mata atau misalnya ini extra jessy untuk kalian aku sangat merekomendasikan brand artisan karena ini mudah dicari dimana-mana harganya pun masuk akal dan kualitasnya bagus banget untuk lem bulu mata aku sangat merekomendasikan kalian yang pertama itu dari Dolly Wink yang kedua itu dari expert yang premium terus kalau misalnya kalian ingin pakai contour powder atau highlighter powder aku rekomendasiin yang pertama highlighter powder dulu ini dari Gobang Cosmetic karena ini produk lokal dan warnanya itu cantik banget dan dia ada kacanya cuman hati-hati karena dia lumayan fragile alias mudah pecah gitu lalu yang kedua kalau misalnya kalian pengen mudahnya pengen enaknya aku sangat-sangat merekomendasikan dari Mizu Alter Ego aku pakainya yang rose palette karena ini highlight-nya dong ah my favorite ini highlight-nya tuh cantik parah dia juga ada cerminnya juga dan ini ada warna konturnya bagus ini highlight powder-nya aku jarang pakai sih jadi aku sering pakai dua ini so ya guys that's all for today's video semoga kalian menikmati dan find this video helpful buat kalian kalau misalnya kalian ada request-request kalian boleh langsung komen di bawah dan jangan lupa untuk klik like video ini supaya aku lebih semangat lagi bikin video di youtube dan jangan lupa untuk subscribe ke channel aku dan share video ini untuk teman-teman kalian pemula dalam bermakeup thank you so much for watching see you on next one bye